Han Bu Kong Jilid 12 Lam Kiong Peng mengenali kawanan lelaki bar baju hitam ini adalah anak buah suma Tiong Tian dari Angki Piau Kiong. Padahal para jago pengawal dari Panji Merah ini biasanya terkenal berkungfu tinggi dan disegani, namun sekarang belasan jago pengawal ini sama tergeletak menjadi mayat di hotel kecil ini, kematiannya juga tampak mengerikan, sungguh kejadian yang sukar dibayangkan. Siapakah yang berani merecoki Angki Piau Kiong Pimpinan Suma Tiong Tian yang terkenal dengan julukan Angki Pijian Chin Tiong Chu, Panji Merah dan Tombak Baja menggetarkan daratan tengah, itu? Siapa pula yang mempunyai kependayan setinggi ini, tanpa bergebrak dapat membinasakan jago sebanyak ini? Setelah menenangkan diri, Lam Kiong Peng coba masuk ke dalam kamar, dilihatnya di belakang kelambu juga menggeletak sesosok mayat, agaknya orang ini ingin lari atau bersembunyi, tapi akhirnya terpantek mati juga. Orang ini juga mati terpantek oleh gagang bendera pada dadanya. Lam Kiong Peng berjongkok dan mengangkat mayat itu, mendadak hatinya tergetar, dirasakannya tubuh orang masih hangat, ia coba mengurut hiatu orang, ternyata hiat sonnya, tidak tertutup, juga tidak ada tanda keracunan, sungguh sukar dimengerti mengapa orang ini mandah terbunuh begitu saja tanpa balas menyerang, apakah lawannya begitu lihai sehingga satu gebrak pun tidak mampu menangkis? Selagi Lam Kiong Peng merasa sanksi dan ngeri, tiba-tiba mayat yang dipegangnya bergetar sedikit. Tentu saja Lam Kiong Peng sangat girang, pelahan ia bertanya, kuatkan dirimu, kawan. Orang itu membuka matanya sedikit, ucapnya dengan lemah, siap siapa? Kau. Aku Lam Kiong Peng, sahabat perusahaan Piao Kio kalian, siapa yang mencelakai kalian, harap katakan. Tanda petik. Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng segeramu kau orang itu berkerut dan bergumam lemah, Lam Kiong Peng, Lam Kiong, habis, ha. Tanda petik. Habis apa maksudmu seru Lam Kiong Peng terkejut? Dilihatnya pandangan orang menatap ujung rumah dengan kaku, belum sempat bis terucapkan, kepala lantas miring ke samping dan tak dapat bicara lagi untuk selamanya. Lam Kiong Peng menghela nafas, ia coba menoleh ke arah sana, dilihatnya ujung rumah sana kosong tanpa sesuatu benda, waktu ia mengawasi lebih lanjut baru, dirasakan tempat itu sebelumnya pernah dibuat menaruh barang sebangsa peti dan sebagainya, tapi sekarang sudah hilang. Perampokan demikian kesimpulan yang dapat ditarik Lam Kiong Peng bila melihat keadaan ini, namun peristiwa ini cukup misterius dan mengerikan. Lam Kiong Peng tidak tahu ucapan orang tadi, apakah mungkin urusan ini ada hubungannya dengan keluarga Lam Kiong? Waktu ia berpaling, dilihatnya Yap Man Jing juga sudah berdiri di belakangnya dan tampak sedang termenung. Lam Kiong, habis, demikian Man Jing bergumam, mendadak ia tanya Lam Kiong Peng. Apakah Angki Piau Kiong sering mengantar harta benda lagi keluargamu? Ya, jawab Lam Kiong Peng sambil mengangguk. Jika begitu, barang kawalan mereka sekali ini mungkin juga harta milik keluarga Lam Kiong kalian, sebab itulah tadi dia menyebut nama keluargamu dan merasa malu untuk menjelaskannya. Lam Kiong Peng berpikir sejenak, akhirnya menghela nafas panjang. Apa yangkah sesalkan tanya Man Jing? Meski sedikit harta benda keluarga Lam Kiong Peng kalian dirampok, jumlah sekian tentu juga tidak artinya bagi kekayaan keluargamu. Mana aku menyesal lujar Lam Kiong Peng, aku hanya merasa bodoh karena memikirkan urusan yang yang cukup jelas ini dengan ruwet. Pada saat itulah mendadak di luar bergema suara anjing yang menyalak, suaranya galak dan berbeda dengan anjing biasa. Menu yusul cahaya emas berkelebat, seekor anjing berbulu kuning emas mulus dengan tubuh panjang serupa busur, mat menorong terang, kuping kecil, kuping kecil dan monong panjang, sekilas pandang serupa seekor kuda kecil, dengan langkah cepat anjing emas itu lari ke dalam kamar. Anjing galak ini bukan cuma suara menyalaknya saja, gerak geriknya juga tidak sama dengan anjing umumnya. Pada lehernya penuh dihiasi mutiara dan rantai emas, hidungnya mengendus-endus ke sana sini, sikapnya buas. Seorang berbaju hitam dengan matulang dan hidung betet, tangan memegang rantai emas yang mengalung di leher anjing kuning itu ikut masuk ke dalam kamar, mungkin orang itu adalah pawang anjing kuning emas itu. Di luar terdengar suara ribut orang banyak, ada yang sedang bicara, tak tersangka detektif ulung dari Saiho Kim Sianloh, budak si dewa emas, hari ini bisa berada di sunyang. Dengan kehadirannya, peristiwa perampokan yang terjadi ini pasti akan terbongkar dengan segera. Dalam pada itu si baju hitam alias Kim Sianloh memandang Lam Kiong Peng dan Yap Manjing sekejap dengan kening bekerut. Lalu ia menoleh dan bertanya, Juragan Lin, sebelum ku tiba, kenapa kau perbolahkan sembarangan orang masuk ke sini? Juragan Hotel yang berdiri di luar tampak gugup, jawabnya takut, Oh, ini, ini. Tanda petik. Kim Sianloh mendengus kurang senang. Melihat anjing kuning emas itu sangat menarik, sungguh Yap Manjing ingin mengelusnya, siapa tahu belum lagi tangannya menyentuh, mendada anjing itu menggerang dengan bulu emas menegak. Lekas mundur, anak perempuan, apakah kau ingin mampu serusi baju hitam alias Kim Sianloh? Alis manjing menegak, segera ia hendak mengumbar rasa gemasnya, tapi Lam Kiong Peng lantas menarik lengan bajunya sehingga makian yang hampir dilontarkan ditelannya kembali. Dilihatnya Kim Sianloh lagi berjongkok dan mengelus punggung anjingnya sambil berkata, Jangan marah, mereka tidak berani menyentuhmu lagi. Sikapnya itu serupa budak terhadap tuannya. Segera orang itu berdiri dan membentak, Siapa kalian? Untuk apa lagi berdiri di sini? Aku mau berdiri di sini, peduli apa dengan kau jawab manjing dengan ketus. Hektometer, sungguh anak perempuan yang tidak tahu diri, Jenegah Kim Sianloh. Apakah kau tahu siapa aku? Berani kau ganggu tugasku? Huh, memangnya kau kira aku tidak tahu siapa dirimu. Paling-paling kau cuma budak seekor anjing saja, Ejek manjing. Ia bicara lantang tanpa tedeng aling-aling, setiap orang yang berada di luar kamar sama mendengar, keruan semua orang sama berkhawatir baginya. Kiranya anjing beberbulu kuning emas itu diberi nama Kim Sian atau Dewa Emas, seekor anjing yang sangat cekatan dan juga sangat galak, jago persilatan umumnya sukar menahan tubrukannya yang kuat. Yang paling hebat adalah daya ciumnya, segala perkara pembunuhan asalkan anjing ini dibawa ke tempat kejadian tepat pada waktunya, dengan sedikit bau yang tertinggal di situ anjing ini sanggup mengusut dan mengejar kemana larinya atau tempat sembunyi penjahat. Sudah sekian tahun entah banyak perkara yang telah dibongkar berkat ketajaman indera penciuman aning berbulu emas ini. Pemilik anjing yang berbaju hitam itu juga ikut terkenal karena anjingnya sehingga diberi julukan Kim Sian Loh atau budak dewa dan jadilah dia detektif terkenal di beberapa provinsi daerah utara. Meski dia jaya berkat anjingnya, bahkan mengaku Kim Sian Loh, tapi dia justru pantang orang menyinggung hal ini. Sekarang tanpa tedeng aling-aling yap manjing mengejek boroknya itu, seketika ia naik darah, segera ia berteriak, mana orangnya, tangkap perempuan kurang ajar ini. Manjing mendengus, hektometer, seharusnya anjing budak manusia, tapi ada manusia justru mau menjadi budak anjing. HMK Dengan sikap menentang ia tetap empat petugas yang membawa borgol yang menerjang masuk itu sambil membentak, jika kalian berani maju lagi selangkah, segera akan kubinasakan. Kim Sian Loh menjadi gusar, diam-diam ia mengendurkan rantai yang dipegangnya dan mendengus, apa betul begitu lihai kau? Cepat Lam Kiong peng mengadang di depan manjing dan berkata, nanti dulu. Melihat pemuda yang mengadang di depan ini meski bermuka agak kurus, namun sikapnya gagah dan anggun, tanpa terasa Kim Sian Loh menyurut mundur. Semula dia bermaksud melepaskan anjingnya, tapi sekarang dia tidak berani semabrang bertindak lagi, bentaknya, siapa kau? Apakah kau pun? Tanda petik. Lam Kiong peng tersenyum dan memotong, sudah lama ku dengar Anda seorang detektif ulung, masa orang baik atau jahat juga tidak dapat kau bedakan? Kalian semelarangan berada di tempat pembunuhan dan pencurian, dapatkah kalian terhindar dari prasangka ujar Kim Sian Loh? Jika begitu, jadi Kim Poh Tau menganggap kami ikut tersangkut dalam perkara ini? Memangnya kami berdiam di sini untuk menunggu ditangkap oleh Kim Poh Tau jawab Lam Kiong peng. Kim Sian Loh mendengus, saat ini belum dapat dipastikan, tapi sebentar lagi segala suatunya tentu akan ketahuan dengan jelas. Segera ia mengendurkan pegangannya dan menepuk anjingnya, katanya Kim Loh Jah bikin repot padamu lagi. Begitu rantai dilepaskan, segera anjing si Dewa Emas melompat ke depan, hanya sekejap saja dia telah mengitari empat ruangan, lalu menyalak tiga kali dan melompat lagi ke bawah kaki Lam Kiong peng dan Yap Manjing sambil mengendus beberapa kali, habis itu mendadak melompat pergi lagi. Kembali ia mengitari beberapa kali ruangan itu dengan cepat, kemudian berlari menyusur kaki dinding, makin lari makin lambat. Semula Kim Sian Loh merasa bangga dan penuh keyakinan akan kemampuan anjingnya tapi ketika anjingnya mengitari ruangan untuk kedua kalinya, tertampaklah rasa gelisah dan herannya. Setiap kali anjing itu mengitar lagi satu kali, rasa heran dan cemasnya juga bertambah, sampai butiran keringat pun menghiasi dahinya. Tanpa terasa ia pun ikut mengitari rumah sambil bergumam, hi, masa belum kau temukan sesuatu, loji, masa tidak? Tanda petik. Manjing tertawa dingin dengan sikap mengejek. Mendadak terlihat anjing malangkah keluar, serentak perhatian semua orang yang berdiri di luar pintu terpusat kepada anjing dan memberi jalan padanya. Kim Sian Loh menghela nafas lega, ia yakin anjingnya telah menemukan petunjuk baru, ia melirik Lam Kiong Peng dan Yap Manjing, katanya, awasi mereka berdua, jangan sampai kabur. Lalu ia mengikuti anjing itu keluar. Jika benar diadspat menemukan pembunuhnya, aku justru sangat berterima kasih padanya, ucap Lam Kiong Pengpelahan. Mari kita ikut ke sana, ajak manjing. Mau kemana bentak empat opas yang memegang rantai sambil mengadang dengan borgolnya. Tapi sekali tangan manjing bekerja, terdengarlah suara gemerantang yang nyaring, borgol dan pentungan yang dipegang keempat opas itu sama jatuh ke lantai. Keruan beberapa opas itu terperanjat, belum pernah mereka melihat kufu selihai ini, mereka sama melenggong dan menyaksikan manjing berdua melangkah keluar dan tidak mencegahnya lagi. Sementara itu anjing emas Kim Sian sudah sampai di halaman, sesudah mengitar sebentar mendadak ia melompat melintasi pagar tembok, tanpa ayal Kim Sian loh ikut melintasi pagar tembok itu, dilihatnya anjingnya sedang menyalak ke kamar yang terletak di halaman itu. Sikap Kim Sian loh menjadi tegang, segera ia membentak, siapa yang tinggal di sini? Orang banyak pun sudah membanjir ke dalam halaman, mendengar bentakannya, semua orang sama memandang ke belakang, tertampak Lam Kiong Peng dan manjing sedang mendatangi menyongsong tatapan berpuluh pasang mata. Jadi kalian berdua yang tinggal di sini bentak Kim Sian loh pula. Mau apa jika kami tinggal di sini? Jawab manjing ketus. Jika begitu, jadi kalian ini penjahat yang merampok dan juga pembunuhnya, teriak Kim Sian loh. Suasana menjadi panik seketika, pemilik hotel lantas menyingkir dengan ketakutan, semua orang sama menjauhi manjing berdua. Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu, jengek Lam Kiong Peng. Selama belasan tahun entah berapa banyak yang telah kuringkus dan tidak ada satupun yang keliru tangkap, maka lebih baik kalian menyerah saja. Lam Kiong Peng melirik sekejap anjing yang sedang menggonggong itu, tiba-tiba teringat olehnya si kakek yang gila uang yang misterius dan tamak harta itu, tanpa terasa berubah air mukanya, ia memburu maju dan mendorong pintu kamar, ternyata kamar sudah kosong, mana ada bayangan si kakek. Kim Sian loh terbahak-bahak, haha, meski begundalmu sudah minggat, asalku bekuk kalian mustahil jejak begundalmu takkan ketawan. Segera ia mengeluarkan senjata tombak berantai yang melilit di pinggangnya, sekali menyendal, tombak berantai menegeluarkan suara gemerincing, pelahan ia mendekati Lam Kiong Peng berdua dan membentak, ayolah, lekas kalian menyerah saja untuk dibekuk. Para penonton sama menyingkir ketakutan, si pemilih hotel bahkan sudah kabur. Dengan kening berkerut Lam Kiong Peng berkata, sebelum terang duduk, perkaranya masakah kau? Tanda petik. Dengan hidung Kim Sian, mustahil urusan bisa salah kata Kim Sian loh. Begitu tombak berantai bergerak, kontan ia sabet kepala Lam Kiong Peng. Kuatir anak muda yang baru sembuh dari sakitnya itu belum kuat, cepat manjing memburu maju dengan membentak. Tak terduga dari belakang lantas terdengar angin menyambar tiba, rupanya si anjing bulu emas yang sejak tadi hanya menyalak saja kini telah menubruk ke arahnya dengan buas. Anjing ini memang bertubuh tinggi besar, setelah berdiri menegak dengan taring menyeringai, segera leher manjing hendak digigit. Keruan semua ornang menjerit kuatir, tampaknya dalam sekejap anak perempuan yang cantik molek ini akan menjadi mangsa anjing buas. Namun manjing semapat mengegaus, dengan gesit ia menggeser ke samping. Tak terduga anjing itu memang sangat tangkas, sekali luput menubruk, segera ia membalik dan menerkam pula. Manjing terkejut, diam-diam ia mengakui kelihayan anjing yang tidak kalah dibandingkan jago silat biasa ini. Dia memenak tidak ingin melukai anjing itu, sekarang ia tambah sayang kepada binatang cardik ini. Hanya sebelah tangannya menabas dan tepat mengenai kuduk anjing itu sambil berseru kepada Lam Kiong Peng, lekas kau mundur saja. Dilihatnya Lam Kiong Peng cukup tangkas menghadapi tombak berantai Kim Sian Loh meski kesehatannya belum pulih seluruhnya. Dengan gerakan yang lincah ia menghindar Kion kemari sehingga tombak lawan sukar menyentuhnya. Semua orang tercengang melihat ketangkasan kedua muda-mudi ini, tampaknya mereka memang benar penjahat yang merampok dan membunuh ini, kalau tidak masakah menguasai kungfu setinggi ini. Tapi ketika untuk kedua kalinya Kim Sian hendak menerkam yak manjing lagi, tanpa terasa mereka menjerit khawatir pula. Binatang bentak manjing sambil menabas, namun anjing itu tidak kurang gesitmia, ia sempat menghindar dan mendekam di tanah dan siap menubruk maju lagi. Pada saat itulah terdengar suara gemuruh dari luar berlari masuk lagi berpuluh petugas bersenjata. Bekernyit kening lam Kiong Peng, dihindarkannya sekali serangan Kim Sian Loh, lalu bentaknya, jika engkau tidak segera berhenti bikin jelas dulu persoalannya, jangan menyesal bila aku. Tanda petik. Belum habis ucapannya mendadak seorang membentak, berhenti semua. Menggelegar suara bentakannya, menyusul angin tajam lantas menyambar dari udara, sebarang tombak dengan ujung terikat sehelai panji merah meluncur tiba dan kerat, tombak menancap di halaman. Kim Sian Loh tekejut dan melompat mundur dari kalangan. Terdengarlah suara seorang tua sedang menegur dari jauh, Kim Poh Tau, apakah penjahatnya sudah kau temukan? Begitu lenyap suaranya, muncul juga seorang kakek berambut ubanan dan berpakaian perlenteh, dahi lebar dan mulut besar. Hah, sumalok yautau datang, urusan menjadi mudah diselesaikan, seru Kim Sian Loh girang. Berbareng ia menuding Lam Kiong pemberdua, penjahatnya berada di sini. Kau bilang dia penjahatnya, tanya si kakek dengan dahi bekernyit, jelas dia kurang senang. Betul, selain kedua muda-mudi ini ada lagi bergundalnya. Tanda petik. Tutup mulut bentak si kakek sebelum Kim Sian Loh berucap lebih lanjut. Kim Sian Loh tercengang dan menyurut mundur. Sebaliknya si kakek lantas menyongsong ke depan Lam Kiong Peng, sapanya dengan menyesal, ku datang terlambat sehingga hiantit, keponakan baik, mendapat perlakuan tidak pantas, harap dimaafkan. Lam Kiong Peng tertawa sambil memberi hormat, jawabnya, tak tersangka hari ini Paman pun datang kemari. Si kakek alias Suma Tiong Tian menarik tangan Lam Kiong Peng dan berkata kepada Kim Sian Loh, Kim Poh Tau coba kemari. Dengan bingung Kim Sian Loh mendekati mereka. Kau bilang dia ini penjahatnya? Tanya si kakek. Detektif yang biasanya sangat tangkuh ini sekarang menjadi melenggong oleh sikap kakek yang kering ini, seketika ia tidak dapat menjawab. Sungguh aku merasa khawatir caramu memecahkan setiap perkara, bila begini kera kerjamu, kata Suma Tiong Tian. Kim Sian Loh memandang anjing kesayangannya sekejap, sekarang anjing ini juga tampak jinak setelah berhadapan dengan si kakek perlente. Wampi sebenarnya juga tidak percaya, kenyataannya. Tanda petik. Hektometer, kenyataan apa jengek si kakek? Sebelum lanjut jawaban Kim Sian Loh, memangnya kau tahu siapa dia? Ia merandek sejenak, lalu menyambung dengan pandangan tajam, dia tak lain tak bukan adalah putra kesayangan keluarga Lam Kiong yang termashur, murid sanjungan putsi Sin Loh, namanya Lam Kiong Peng. Keterangan ini membuat muka Kim Sian Loh berubah pucat dan memandang Lam Kiong Peng dengan melomo. Lam Kiong Peng tersenyum, katanya, sebenarnya urusan ini. Tanda petik. Belum lanjut ucapnya, sekonyong-konyong selarik sinar hitam menyambar tiba dari kerumunan orang banyak. Cepat Lam Kiong Peng mengegos, si kakek pun membentak dan menghantam, sinar hitam terpental ke samping, berbareng ia terus memburu ke sana. Man Jing tidak bersuara, segera ia pun melayang ke tengah kerumunan orang banyak, tempat menyambarnya senjata rahasia. Hampir bersama saatnya dia dan Suma Tiong Tian tiba di situ. Anjing si Dewa Emas juga menguntit di belakang si kakek. Namun tiada seorang pun yang pantas dicurigai, agaknya penyergap itu sudah menyelinap pergi. Apakah lociampu ini Tijian Angki Suma lociampu Sapa Man Jing dengan tersenyum? Betul, jawab Suma Tiong Tian sambil memandang si nona, dan nona ini kahong jiok huicu yang termasuhur itu? Man Jing hanya menggeleng sambil tersenyum. Pada saat itulah terdengar seorang lelaki berbaju panjang menuding keluar sambil berseru, itu dia sudah pergi, sudah pergi, sudah pergi. I. Sungguh kejicaranya menyerang. Tanda petik. Belum habis ucapannya segera Suma Tiong Tian dan Yap Man Jing memaburu ke arah yang ditunjuk. Gemerdep sinar metel lelaki berbaju panjang ini dengan senyuman licik, diam-diam ia hendak menyusup pergi dari kerumunan orang banyak. Tak terduga mendadak Lam Kiong Peng sudah mengadang di depannya sambil menegur, Hektometer, apakah sahabat mau pergi begitu saja? Terkejut juga orang itu. Selamanya kita tidak kenal dan juga tidak bermusuhan, mengapakah serang diriku dengan senjata rahasia tanya Pula Lam Kiong Peng? Pelahannya memperlihatkan sapu tangan yang dipegangnya, pada sapu tangan itu ada sebatang senjata rahasia berbentuk aneh, seperti jarum, tajam kedua ujungnya, dan bercahaya hitam gilap. Emgi, senjata rahasia, sekeji ini, kalau bukan terhadap musuh besar mana boleh digunakannya kata Lam Kiong Peng pula. Kau, kau bilang apa? Aku sama, sama sekali tidak paham. Ujar orang itu dengan muka pucat. Berbareng itu kedua tangannya terus menyodok ke dada Lam Kiong Peng. Hektometer, Lam Kiong Peng mendengus sambil bertelit. Orang itu menganggap lawan cuma seorang pemuda lemah, segera ia mendesak maju dan menghantam lagi. Tak terduga, belum lagi hantamannya dilontarkan, tahu-tahu kuduk bajunya dicengkram orang dari belakang. Keruan ia terkejut, sekilas melirik dilihatnya Suma Tiong Tian berdiri di belakangnya dengan muka kering dan membentak. Kaum tikus celurut, berani main gila di depanku. Sekali angkat kontan orang itu dilemparkan jauh ke sana. Diam-diam Lam Kiong Peng menggeleng kepala, pikirnya, sudah lanjut usia orang ini mengapa perangainya masih keras begini, bila mana orang ini terbanting mati, kepada siapa lagi akan dikorek keterangan pembunuhan di sini? Pada saat itulah mendadak bayangan orang berkeluat lagi, orang yang dilemparkan Suma Tiong Tian itu telah dilempar kembali ke sini. Cepat Suma Tiong Tian menangkapnya kembali, waktu ia mengawasi, ternyata Ayap Man Jing telah berdiri di depannya dengan tersenyum. Hebat amat Ginkang Nona! Jangan-jangan murid Tan Hang Sian Chu! Kata si kakek. Man Jing tersenyum, sungguh tajam pandangan lo Ciam Pua, wampuan memang murid Tan Hang adanya. Hahaha, memang sudah kuduga, kecuali anak murid Tan Hang Sian Chu, siapa pula yang dapat mendidik murid dengan Ginkang setinggi ini, seru Suma Tiong Tian dengan tertawa. Haha, sungguh menyenangkan, anak muda memang selalu melampaui angkatan tua, inilah kemajuan zaman. Pelahan ia lemparkan tawanannya ke tanah, dilihatnya muka orang sudah pucat pasi. Lam Kiong Peng memburu maju dan menegur, sesungguhnya sebab apa sahabat menyerangku? Siapa yang menyuruhmu? Asalkan mengaku terus terang, tentu takkan ku bikin susah padamu. Orang itu menghela nafas, dipandangnya sekeliling, mendadak sinar matanya menampilkan rasa takut, lalu tutup mulut tanpa berucap sepatah pun. Dengan kikuk Kim Sian Loh melangkah maju, katanya, hamba mempunyai care untuk membuat dia mengaku terus terang, entah bolehkah ku coba? Suma Tiong Tian mendengus, orang ini pasti tidak ada sangkut kraut dengan perkara perampokan ini, hal ini tidak perlu kau ributkan. Betapa bodohnya kaum penjahat di dunia tentu juga tidak mau berdiam di sini setelah berbuat kejahatan. Mengenai urusan lain, hektometer, ku kira tidak perlu Kim Poh Tau ikut campur, aku sendiri mempunyai care untuk mengorek keterangannya. Kim Sialoh mengiakan dan mengundurkan diri dengan kikuk. Suma Tiong Tian menjengek, mendadak mencengkram tulang lemas pundak orang itu, lalu bertanya dengan suara tertahan, atas suruhan siapa, lekas mengaku. Kontan butiran keringat merembes di dahi orang itu, namun dia tetap tutup mulut tanpa bersuara apapun. Waktu Suma Tiong Tian memperkeras remasannya, tak tertahan lagi orang itu merintih kesakitan, namun tetap tidak mau bicara. Aku tidak terluka, jika dia tidak mau mengaku, biarkan saja, ujar Lam Kiong Peng. Hyantit tidak tahu, keluarga Lam Kiong kalian saat ini sedang menghadapi ujian berat bahwa orang ini sengaja menyerang dirimu secara menggelap, jelas pasti ada delangnya di belakang layar, mana boleh disudahi begini saja. Ujian berat apa tanya Lam Kiong Peng. Suma Tiong Tian menghela nafas sedih, tuturnya, urusan ini agak panjang untuk diceritakan, untung Hyantit sudah akan pulang ke rumah, ai, tiba saatnya tentu engkau akan tahu sendiri. Lam Kiong Peng tambah bingung dan entah terjadi apa dengan keluarganya. Ia menunduk dan termenung, mendadak dilihatnya kabut tipis mengambang dari permukaan bumi, hanya sekejap saja sudah menyelubungi telapak kaki orang banyak. Tergerak hatinya, waktu ia menengadah, seng surya terang-benderang di langit, cepat ia membentak, lekas mundur, kabut berbisa. Segera ia mendahului menyurut keluar. Suma Tiong Tian melenggong bingung, tanyanya, ada apa? Tanpa terasa remasannya mengendur, kesempatan itu segera digunakan orang itu untuk meronta sekuatnya, lalu berguling ke sana dan menghilang di balik kabut. Seketika terjadi kekacauan, segera Suma Tiong Tian mengejar sambil membentak, hendak lari kemana. Cepat Lam Kiong Peng berseru pula, lekas pergi dari sini. Tanpa pikir iap manjing menahan pun Dak Lam Kiong Peng terus melompat ke atas wuungan, waktu memandang ke sana, orang tadi agaknya sudah mencampurkan diri di tengah kerumunan orang banyak. Janggut panjang Suma Tiong Tian berkibar, ia pun menyelinap kian kemari di tengah orang banyak untuk mencari. Kim Sian Loh lantas menarik rantai emas namun anjing yang terantai itu seperti tidak mau tunduk lagi pada perintahnya, melainkan terus mengikut di belakang Suma Tiong Tian sambil menggonggong pelahan. Kau tinggal di sini, biar ku bantu Suma Loh Chiam Puei membekuk kembali orang tadi pesan manjing kepada Lam Kiong Peng. Tidak perlu lagi, ujar anak muda itu. Tentang asal-usul orang itu sudah ku ketahui. Yang tak tersangka adalah dalam waktu sehari dua hari saja orang-orang ini sudah dapat memupuk kekuatan seluas ini. Orang siapa maksudmu? Tanya manjing dengan bingung. Dilihatnya air muka Lam Kiong Peng mendadak berubah dan berseru, wah, celaka segera ia membalik tubuh dan berlari ke sana, karena badan masih lemah, hampir saja ia jatuh ke serimpet. Cepat manjing memburu maju untuk memegangnya sambil bertanya, hendak kemana kau? Ai, ada sementara urusan mengapa tidak kau katakan terus terang padaku? Sesungguhnya aku sendiri tidak tahu sampai di mana perkembangan urusan ini, Ai, saat ini sungguh ku harap bisa tumbuh sayap untuk terbang pulang ke rumah, demikian ucap Lam Kiong Peng dengan sedih. Tiba-tiba timbul semacam firasat yang tidak enak, seperti berbagai macam malapetaka akan menimpa keluarga Lam Kiong, terutama bila teringat kepada gerombolan Hong Uh Biao Hiang, dupa mengambang di tengah hujan angin, yang begitu luas pengaruhnya, sungguh tambah besar rasa khawatirnya. Apakah engkau mau pulang tanya manjing dengan hampa? Ya dan engkau, jawab Lam Kiong Peng ragu. Apakah perlu kutemanimu menorong sinar metesi nona? Lam Kiong Peng mengangguk dengan pikiran kusut, selain sedih terhadap urusan yang dihadapi keluarganya, kini bertambah lagi dengan keruatan benang cinta. Jika begitu marilah kita lekas berangkat, seru manjing girang. Segera ia menarik anak muda itu dan diajak berlari pergi. Asalkan berada bersama Lam Kiong Peng, urusan lain sama sekali tidak terpikir lagi olehnya. Kabut makin tebal, orang banyak menjadi kacau dan akhirnya bubar. Dengan muka masam dan mengepal tinjunya suma Tiong Tian mengentak kaki dengan geram. Selama hidupnya malang melintang di dunia kangong, tak terduga sesudah tua berbalik banyak mengalami macam-macam gangguan, sekarang seorang kroco malahan dapat kabur di bawah tangannya. Tentu saja ia dongkol dan juga heran. Waktu ia berpaling, dilihatnya Kim Sian Loh masih berdiri di belakang dan sedang memandangnya dengan bingung. Anjing berbulu emas si dewa emas juga mendekam di samping kakinya dengan jenak. Ia menghela nafas pelahan dan mengelus kepala anjing itu, katanya, dunia kangong memang banyak gelombang badai, apakah engkau tidak ingin pensiun saja, Kim Poh Tau. Kim Sian Loh menunduk dan menjawab dengan tergagap, Wampu E. Tanda petik. Kukira anjing ini pun sudah waktunya kau pulangkan, kata suma Tiong Tian pula. Tapi sudah belasan tahun Kim Sian ikut padaku, sungguh aku-aku. Tidak. Tanda petik. Di dunia ini tidak ada perjamuan yang tidak bubar, ujar suma Tiong Tian dengan gegetun, apalagi, tentunya kau tahu majikannya saat ini jauh lebih memerlukan dia daripadamu. Kim Sian Loh berdiri termangu dengan termenung. Tiba-tiba dari balik kabut sana muncul lima sosok bayangan, dan seorang lantas menegur dengan suara lembut, suma Ciam Poh E, apakah engkau masih kenal padaku? Waktu suma Tiong Tian memandang ke sana, tertampaklah seorang nyonya cantik baju merah dan bermata jeli sedang melangkah tiba dengan lemah gemulai, dengan girang ia menjawab, Hah, biarpun tua mataku belum lagi rabun, masakah tidak kenal lagi padamu? Wah, bagus sekali. Ternyata Cio Heng juga datang. Eh, di mana Li Yong Hwi, mengapa dia malah tidak ikut kemari? Kiranya nyonya cantik itu ialah Kwe E. Giyok Hwi, dengan menyesal ia berkata pula, A. I., aku pun sedang mencarinya Kian kemari, tapi tidak, A. I., salahku. Juga, mungkin aku berbuat sesuatu yang membuat marah dia, kalau tidak, entah mengapa dia. Tanda petik. Mendadak senyumnya lenyap dan berubah menjadi sangat sedih. Kening suma Tiong Tian beker nyit, katanya, dan di mana kah Soso? Mungkinkah dia ikut bersama Li Yong Hwi? Giyok Hwi menganggup pelahan. Ah, anak ini, Gumam Suma Tiong Tian. Yang berdiri di samping Ciyok Tim yang berwajah kaku itu terdapat pula Y. I. M. Hang Peng yang tampak bersikap santai, ia berdehem lalu berucap, Anda ini mungkin ialah T. Cian Ang Ki yang termasuhur itu? Cai Hei Y. I. M. Hang Peng. Y. I. M. Hang Peng, ah bagus sekali, tak tersangka dapat bertemu dengan Y. I. M. Tai Hiap di sini, kata Suma Tiong Tian. Sekilas dilihatnya jauh di belakang mereka berdiri lagi dua orang serupa kaum budak ikut di belakang majikannya, jelas dikenalnya kedua orang ini adalah kedua Elang Hijau dan Kuning dari Jit Eng Tong, gembong perusahaan pengawalan yang termasuhur dahulu. Dengan girang Suma Tiong Tian mendekati mereka sambil menyapa, Wiheng dan Leng Heng, masa kalian sudah pangling padaku? Siapa tahu si Elang Kuning Wil Leng Tian dan Elang Hijau Leng Gintian hanya saling pandang sekejap seperti sama sekali tidak mengenalnya, mereka tetap berdiri dam dan kaku. Suma Tiong Tian jadi melenggong sendiri, katanya pula dengan mendongkol, hah, meski Angki Piau Kiyok dan Jit Eng Tong perusahaan sejenis, namun jalan yang ditempuh memang tidak sama. Tak tersangka begini sentik jalan pikiran kalian. Leng Gintian dan Wil Leng Tian tetap diam saja seperti tidak mendengar. Y.I.M. Hang Peng dan K.W.E. Giyok Hi saling pandang sekejap dengan sorot metu mengandung senyuman puas, sedangkan Ciyok Tim kelihatan merasa kasihan kepada kedua jago pengawal tua itu. Pelahan Giyok Hi lantas menarik ujung baju Suma Tiong Tian dan berbisik kepadanya, Suma Ciam Pue, ada sementara orang takkan menjadi soal dijadikan kawan atau tidak, eh, betapa gagah anjing ini, tentu inilah kinsian yang termasuhur itu, Kim Sian Loh memberi hormat dan menjawab, betul, dan cahi hakim Sian Loh, apabila nyonya ada keperluan. Tanda petik. Oyea, hampir lupa ku beritahukan padamu, seru Suma Tiong Tian mendadak, Peng Ji juga berada di sini. Gotelam Kiong Peng maksud Sian Pue, tanya Giyok Hi. Betul, jawab Suma Tiong Tian, waktu ia berpaling, kabut tadi sudah mulai menipis, namun di halaman sana kosong sepi tiada seorang pun. Peng Ji. Peng Ji cepat Suma Tiong Tian berteriak. Mungkin dia sudah pergi, ujar Giyok Hi dengan tersenyum. Pergi heran juga Suma Tiong Tian. Akhir-akhir ini entah mengapa, bila melihat deriku dan samten dia lantas menyingkir jauh, padahal, ai, umpama dia berbuat sesuatu kesalahan. Antara sesama saudara seperguruan tentu juga akan kami maafkan, Giyok Hi merandek sejenak, lalu menyambung lagi dengan menyesal, anak ini, pintar lagi cekatan, semuanya baik. Ku harap kelak dia dapat melakukan sesuatu pekerjaan besar, siapa tahu. Ai. Memangnya dia kenapa tanya Suma Tiong Tian melenggak. Betapapun dia masih muda belia, hanya lantaran seorang perempuan bejat dia tidak sayang bermusuhan dengan orang banyak, tutur Giyok Hi. Demi membela BWLng hiat dia telah membunuh Wigoan Wilunghing. Hah apa betul teriak Suma Tiong Tian terkeju dan gusar. Giyok Hi tidak menjawab melainkan menunduk dan menghela nafas. Y.I.M. Hangpeng juga mengheleng, ucapnya, maklum anak muda. Dengan geram Suma Tiong Tian bergumam, keluarga Lam Kiong sendiri sedang gawat dan diamasi bebruat demikian, mendadak ia berpaling dan bertanya, apakah kau tahu perempuan si BWE itu telah memperalat kemalat tanda pengenal pengji untuk menarik harta benda dari berbagai cabang perusahaan Lam Kiong di sekitar saat? Giyok Hi melirik Y.I.M. Hangpeng sekejap, lalu berucap dengan lagak terkejut, apa betul? Berpuluh laksat telperak memangnya bukan urusan besar bagi keluarga Lam Kiong, tapi sekarang, ia memandang ke depan dan menghela nafas panjang. Gemerdep sinar metu Giyok Hi, katanya, apakah keluarga Lam Kiong mengalami sesuatu? Ya sesuatu yang luar biasa, bisa, bisa bangkrut, gumam si kakek. Mendadak terlihat seorang lelaki berbaju hitam berlari masuk dengan membawa sehelai panji merah, rambut semerawut, nafas ngos-ngosan, begitu masuk segera ia berlutut dan menyembah sambil melapor, wah celaka Tiong Piawutau. Tanda petik. Ada apa? Tanya suma Tiong Pian dengan bengis. Orang itu melapor pula, beberapa cabang perusahaan keluarga Lam Kiong di Bui, Tio Ya, Kolong, Eng Ting dan Lan Ciu, semuanya telah dilelang, menjadi seratus lima puluh tel perak, semuanya diringkas menjadi batu permata, selagi diangkut sampai ditayan lantas, lantas. Tanda petik. Lantas bagaimana bentak suma Tiong Pian? Lantas dirampok orang tanpa meninggalkan bekas, sambung orang itu, kecuali hamba yang merintis jalan di depan, saudara yang lain seluruhnya, seluruhnya telah terbunuh oleh panji merahnya sendiri, melihat gelagatnya, tiada seorang pun di antaranya sempat memeladiri. Belum habis ucapannya, tahu-tahu suma Tiong Tian berteriak terus roboh terkulai, jatuh pingsan. Wajah Giyok Hi dan Yim Hangpeng tampak menampilkan rasa kejut juga, seperti sama sekali tidak tahu menahu atas urusan perampokan ini. Dari sun yang lewat pehko sampai di ansia, sepanjang jalan hanya ladang luas, jarang kampung dan sedikit penduduk. Waktu senja, di sebuah dusun kecil di luar kota ansia yang tenang, asap dapur mengepul sana-sini, nyata sudah dekat orang makan malam. Beberapa orang lelaki dengan baju robek dan telanjang kaki tampak berdiri di depan satu-satunya penjajah makanan di dusun ini sedang membeli kacang goreng dengan satu duit, atau membeli syopia dengan dua duit sebiji, tiga duit dapat membeli secawan arak putih, empat duit dapat-dapat setahil daging rebus. Lalu menongkrong di atas bangku panjang dan menikmati makanan itu sambil minum arak serta mengobrol ke timur dan ke barat. Mendadak salah seorang itu melenggong dan mendesis sambil memandang ke depan sana, lihat alangkah cakapnya sepasang muda-mudi ini. Wah juragan, tampakannya daganganmu akan laris. Penjajah makanan itu menoleh, terlihat dari ujung jalan sana melangkah tiba sepasang muda-mudi, meski kelihatan letih akibat perjalanan jauh, namun sikapnya tetap gagah dan anggun. Penjual makanan yang sudah hompong itu tertawa dan berkata, ah, mana orang sudi jajan di tempat seperti ini. Tanda petik. Tak terduga, tahu-tahu kedua muda-mudi itu langsung menuju ke tempatnya, si gadis berbaju hijau yang cantik itu lantas mengeluarkan empat duit dan berkata, beli syopia dua biji. Dengan gugup kakek penjual makanan itu membungkuskan dua syopia. Sambil menerima bungkusan syopia, si nona bertanya, sudah dekat ansia bukan? Serentak beberapa orang menjawab, ya, sudah dekat di depan. Gadis jelita itu mengucapkan teriam kasih dan melanjutkan perjalanan bersama si pemuda. Sambil berjalan si nona membagi syopia kepada pemuda itu, katanya, lekas dimakan, biarpun penganan udik juga perlu untuk menambah tenagamu agar dapat menempuh perjalanan lebih jauh, setiba di ansia dapatlah kita mengambil dua ekor koda di cabang perusahaanmu, juga perlu tambah sangu. Beberapa hari ini syukur bersamamu, kalau, kalau tidak, gumam si pemuda dengan gegetun. Si nona menatapnya dengan sinar mat menorong terang serupa kerlip lampu di kejauhan. Tidak lama kemudian mereka sudah memasuki kota ansia yang telah bermandikan cahaya. Mereka coba mencari cabang perusahaan keluarga Lam Kiong. Akan tetapi seorang di tepi jalan yang ditanya memperlihatkan rasa heran. Kalian mencari toko milik keluarga Lam Kiong? Jawab orang itu. Di kota ini sebenarnya ada sebuah toko hasil bumi milik keluarga Lam Kiong yang terkenal, tapi beberapa hari yang lalu toko itu telah dioparkan kepada orang lain, semua pegawainya juga telah dibubarkan. Kejadian ini memang sangat mengherankan penduduk di sini. Bagi Lam Kiong Peng, bukan cuma heran saja, tapi juga gelisah dan cemas karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Sinona berbaju hijau, Yap Man Jing, juga melenggong, tapi segera ia tertawa dan berkata, Ah, untuk apa diherankan, bisa jadi Tuhan besar Lam Kiong kita mendadak tidak mau berdagang lagi dan ingin pensiun saja di rumah. Tanpa pikir ia ajak Lam Kiong Peng meneruskan perjalanan keluar kota. Hati Lam Kiong Peng penuh diliputi tanda tanya, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Ia tidak dapat menerka, juga sukar mendapat penjelasan. Hawa malam mulai dingin, Waktu ia menengadah, tertampak bayangan lereng gunung memanjang di depan. Itulah lereng gunung Butong, di sana pula terletak pusat ilmu silat perguruan ternama, Butong Pai yang termashur. Sementara itu mereka sudah berada di kaki gunung dengan pepohonan yang rimbun. Tentu Engka sudah lelah, biarlah kita mengasuh saja di sini, kata Man Jing. Mereka lantas mencari suatu tempat teduh dan berduduk, untuk sejenak suasana terasa sunyi senyap, tiba-tiba terdengar perut Lam Kiong Peng berkeruyukan. Man Jing tertawa, Hah, kau lapar lagi. Segera ia merogoh saku dan mengeluarkan sisa sepotong syopia, katanya pula, Ini, makanlah. Lam Kiong Peng terharu, katanya dengan kerongkongan serasa tersumbat, Engkau sendiri. Tanda petik. Baiklah, ku tahu Engkau takkan mau makan sendiri, ucap Man Jing dengan tersenyum sambil merobek syopia itu menjadi dua dan separoh diberikan kepada Lam Kiong Peng. Sambil makan syopia, Lam Kiong Peng merasa panganan ini jauh lebih lezat daripada makanan apapun. Jika bukan dalam keadaan begini dan penganan pemberian kekasih, mana dapat dirasakan nikmatnya syopia itu? Daangan tersenyum Man Jing berucap, Pantas kakek botak itu kemaru harta, kiranya uang memang pegang peranan sedemikian penting dalam kehidupan manusia, eh, menurut pendapatmu, apakah perampokan itu dilakukan olehnya? Hanya tenaga satu orang saja mana dapat membunuh kawanan jago pengawal Angki Piau Kiong itu ujar Lam Kiong Peng. Jika begitu, mengapa mendadak ia kabur tanpa sebab ia, aku pun tidak mengerti, jawab si anak muda. Selagi Man Jing mau bicara lagi, mendadak Lam Kiong Peng menarik tangannya dan mendesis, SSST, jangan bersuara. Terdengarlah suara orang tertawa berkumandang dari atas lereng sana, seorang tertawa sambil berkata, jika tidak ada urusan penting, mana berani sembarangan ku ganggu ketenangan keempat tot yang berubah air muka Man Jing, bisiknya, coba dengarkan, suara siapa ini tanpa pikir Lam Kiong Peng menjawab, siapa lagi, jelas situa gila uang itu. Logat kampung aslinya dari Provinsi Soasai memang sukar dilupakan oleh orang yang pernah mendengar suaranya. Mengapa ia pun berada di sini? Tanda petik, SSST desis Lam Kiong Peng. Rupanya beberapa orang itu sudah makin dekat, terdengar suara seorang berucap dengan nada berat, ada urusan, harap lekas bicara. Sepanjang jalan ku kuntit di belakang tot yang selama dua hari, tujuanku justru ingin mencari suatu tempat bicara yang terhasia, kata Citi alias gila uang. Agaknya lawan bicaranya melenggak, lalu berkata, bagaimana kalau kita bicara di atas tebing sana? Bagus sekali, seru Citi. Terkesiap Lam Kiong Peng berdua segera terdengar suara angin mendesir, beberapa orang itu telah melompat ke atas. Ternyata keempat orang tepat berdiri di suatu tebing yang mencuat di depan tempat sembunyi Lam Kiong Peng dan Yap Man Jing, cuma mereka berada di bawah pohon dan teraling oleh akar tertumbuhan yang rimbun, maka mereka dapat melihat pihak lawan dan lawan tak dapat melihat mereka. Tertampak jelas empat ojin berjubah hijau dan berkaos kaki putih, rambut disanggul tinggi di atas kepala, pedang tergantung di pinggang, di punggung masing-masing menggendong sebuah bungkusan kuning. Usia mereka rata-rata sudah lebih tahun 1950-an, sikapnya kering berwibawa, jelas mereka bukan orang sembarangan. Seorang di antaranya berwajah kelam dan berjenggot sehingga sikapnya terlebih gagah, dengan berkerut kening ila lantas berkata, Nah, apa yang ingin si cu bicarakan sekarang dapatlah kau katakan saja. Silahkan duduk, silahkan duduk dulu, ujar si kakek botak alias Citi, lalu ia mendahului duduk bersilah. Selama ini kami tidak suka bergurau dengan siapapun, ujar tojin bermuka kelam itu. Menedadak si botak juga bicara dengan serius, tempo sama dengan uang, aku pun tidak pernah membuang-buang waktu untuk bergurau. Keempat tojin saling pandang sekejap, lalu ikut duduk bersilah. Seorang tojin lain yang berwajah dingin merabai tangkai pedang dan berucap, Sesungguhnya apa yang hendak dibicarakan si cu? Citi memandang cuaca sekejap, lalu berkata, Saat ini seperti sudah tengah malam, bukan? Selagi tojin bermuka kelam mendengus dongkol, segera Citi menyambung, tengah malam kemarin. Tanda petik. Baru selesai bicara demikian, serentak air muka keempat tojin itu berubah hebat, teriaknya, Apakah tamu berbareng mereka pun merabai pedang masing-masing? Selagi Lam Kiong Peng terkesiap, terdengar Citi terbahak dan berkata pula, Tengah malam kemarin, ketika keempat toti yang memperlihatkan ketangkasan kalian, mungkin tak pernah tersangka ada orang menonton permainan kalian di samping. Ia merandek sejenak, tanpa menunggu jawaban ia meneruskan, tapi sebelumnya juga tidak kuduga bahwa kawanan permapok berkedok yang turun tangan keji itu tak lain, tak bukan adalah jago Butong Pai yang terkenal dan dipandang sebagai pimpinan dunia persilatan, bahkan tidak ada yang menyangka hal itu bisa dilakukan oleh Butong Subok, empat pohon dari Butong, yang merupakan para tertua andalan Butong Pai. Mendengar ini, jantung manjing Hampie melompat keluar dari rongga dadanya, dirasakan tangan Lam Kiong Peng yang memegangnya juga bergemetar. Bahwa kawanan Tojin Butong Pai bisa menjadi perampok, sungguh berita yang amat mengejutkan. Baru selesai Citi berucap, serem tak terdengar suara bentakan, bayangan orang berkelebat, sinar pedang pun menyambar, dalam sekejap Butong Subok telah mengepung Citi di tengah, ujung pedang mereka pun mengancam di depan leher kakek botak itu. Namun kakek botak yang aneh alias si Matthew Duitan itu tetap duduk bersilah di tempatnya tanpa bergerak, sikapnya tetap tenang, katanya, lebih baik kalian tetap duduk saja, memangnya kalian sangka urusan ini dapat diselesaikan dengan main senjata? Si Tojin bermuka kelam membentak, omong kosong, sembarangan memfitnah orang. Masa kau kira Butong Subok tidak mampu membinasakan kakek sialan macam dirimu ini? Citi mendengus, memfitnah? Hektometer, numpang tanya bungkusan apa yang kalian panggul itu? Ujung pedang yang mengancam leher si kakek tampak bergetar, air muka Butong Subok juga berubah hebat. Hah, keempat toti yang adalah orang cerdik dan pintar, coba pikir saja, hanya aku saja sendirian, kalau tidak ada bala bantuan yang telah kuatur, masa ku berani sembarangan merecoki Butong Subok yang termasuhur ini eje, si kakek botak. Pendek kata, apabila malam ini kalian mencederai diriku, maka dalam waktu lima hari saja setiap orang bulim pasti akan atu bahwa keempat tokoh Butong Pai yang ternama dan disegani sesungguhnya tidak lain adalah perampok belaka. Meski tersiar juga tidak ada orang mau percaya, pada hakikatnya disini tidak ada orang lain lagi, jengek si tojin muka kelam. Kalau tidak ada api, dari mana datangnya asap, sesuatu kejadian tentu ada sebabnya, apakah ada orang lain yang tahu atau tidak? Perlu ku katakan lagi bahwa sebelum ku datang kemari sudah kuatur segala kemungkinannya. Maka menurut pendapatku, akan lebih baik jika kalian meletakkan senjata saja dan coba bicara lagi. Benar juga, perlahan keempat pedang yang mengancam itu lantas diturunkan. Nah silahkan duduk, segala apa kan dapat dirundingkan secara baik, aku si gila uang juga bukan manusia tak tahu malu, ucap si kakek. Tidak ada pilihan lain, perlahan Butong Subok duduk kembali dengan air muka agak merah. Nyata biarpun kungfu mereka cukup mengejutkan, namun pengalaman kangau mereka terlalu dangkal. Segera si kakek Matthew Duitan berkata pula, sudah lama ku dengar orang bilang Butong Subok adalah tokoh saleh dan tinggi agamanya, kalau tidak menyaksikan sendiri sungguh aku pun tidak percaya kalian dapat berbuat demikian. Aguknya kalian baru pertama klai ini berbuat sehingga sangat tegang, kalau tidak dengan ketajaman Matthew, telinga kalian tentu dapat mengetahui penonton yang tak diundang serupa diriku ini. Butong Subok tertegur dan tidak dapat menjawab. Citi tersenyum, katanya pula, karena kalian baru pertama kali berbuat sungguh aku tidak mau merusak nama baik yang kalian pupuk dengan susah payah selama ini, asal saja kalian menerima dua syaratku, selamanya akan ku rahasiakan kejadian ini. Si Tojin bermuka kelam adalah kepala Butong Subok, namanya Cipek Tojin, si cemara ungu, dengan kening bekerengitia berkata, apa syaratmu? Urusan ini sebenarnya tidak sulit, asalkan. Tanda petik. Belum si kakek botak selesaikan ucapannya, mendadak Cipek Tojin memotong, urusan apapun, asal sanggup ku lakukan pasti akan kami terima. Tapi entah kira bagaimana akan kau jamin bahwa seterusnya kau pasti akan menutupi rapat urusan ini dan takkan disiarkan. Citi berpikir sejenak, katanya kemudian, tentang ini, mendadak ia berbangkit, telapak tangan kiri melindungi dada, telapak tangan kanan terangkat ke depan, jari besar dan jari telunjuk membuat lingkaran dan sisa ketiga jari lain terjulur miring ke depan, sedikit ia menarik nafas, serem tak tubuhnya memanjang lebih setengah kaki, lalu berucap, nah, apa yang ku katakan tentunya dapat kalian percaya bukan? Lam Kiong Peng dan Yap Manjing sama terkesiap, hampir berteriak. Sungguh mereka tidak menduga si kakek botak yang semula kelihatan loyo dan maturuitan itu mendadak bisa berubah. gagah perkasa. Butong Subok juga kaget, Cipek Tojin lantas bertanya, apakah Cian PWE ini salah seorang tokoh ajaib yang termasuhur di dunia Kangowo pada 30 tahun yang lalu dan konon sudah lama mengasingkan diri, Hong Tun Sem Yew adanya? Citi aliasi Maturuitan hanya tersenyum saja, dalam sekejap ia sudah kelihatan lagi keadaannya yang konyol tadi. Cipek Tojin menghela nafas, katanya, jika benar Cian PWE adalah tokoh Hong Tun Sem Yew yang dahulu pernah menumpas kawanan iblis, apapula yang perlu ku katakan, Cian PWE ingin memberi petunjuk apa, terpaksa kami hanya menurut saja. Nyata keempat Tojin andalan Butong Pai yang namanya disegani serupa ketuanya, Kong Tio Ktojin, kini ternyata juga juri terhadap Hong Tun Sem Yew yang biasanya jarang muncul di dunia persilatan itu. Maka dapat dibayangkan betapa jayanya ketiga Hong Tun Sem Yew ketika masih aktif dulu. Manjing saling pandang sekejap dengan Lam Kiong Peng dengan heran. Terdengar Citi berkata pelahan, Nah, dengarkan pertama, hendaknya kalian serahkan bungkusan yang kalian panggul itu kepadaku. Butong Subok. Melenggak dan saling pandang dengan serba susah. Akhirnya Cipek Tojin menghela nafas, pedang dimasukkan kembali ke sarungnya, bungkusan yang di panggulnya ditanggalkan, dengan hormat ketiga kawanannya, Jing Tiong, Tok Go, dan Koh Tong Tojin juga menirukan perbuatan Cipek. Keempat bungkusan itu diikat menjadi satu, kata Citi. Segera Butong Subok membuka bungkusan mereka, tertampaklah cahaya mengkilat menyilaukan mata, ternyata isi keempat bungkusan itu adalah batu permata yang tak ternilai jumlahnya. Sejenak kemudian isi keempat bungkusan itu telah diringkas menjadi satu. Citi menerima satu kantungan besar itu lalu berkata, harta benda ini adalah milik keluarga Lam Kiong yang diserahkan dalam pengawalan Angki Piau Kiong bukan? Bergetar tangan Lam Kiong Peng. Dilihatnya matu Citi menampilkan cahaya yang aneh, lalu berkata pula, dan urusan kedua, ingin ku tanya, sesungguhnya lantaran apa kalian berempat rela mengorbankan nama baik untuk merampas harta benda ini? Air muka butong subok berubah hebat, Cipek Tojin menyapu pandang sekitarnya, suasana malam sunyi, hanya angin mendesir dingin. Selain aku kukira tiada orang lain lagi, kata Citi. Lam Kiong Peng menggenggam tangan manjing, tangan kedua orang terasa sedingin es terdengar Cipek Tojin menghela nafas dan berkata, apakah Ciam Pua pernah mendengar nama Kun Motu, pulau kawanan iblis? Kun Motu Citi menegas dengan melenggak, suaranya juga mengandung nada terkejut. Ya, entah sudah beberapa puluh tahun yang lalu cerita tentang Kun Motu telah tersiar luas di dunia Kango, Tutur Cipek, pula. Entah mulai kapan dan entah bagaimana duduk perkaranya, diam-diam Kun Motu telah mengadakan perjanjian rahasia dengan ketujuh perguruan besar dunia persilatan, yaitu pihak Kun Motu berjanji takkan ikut campur urusan ketujuh perguruan besar, juga takkan mengganggu anak muridnya. Sebaliknya Jito Amui Pai, ketujuh perguruan besar, harus berjanji akan mengerjakan sesuatu urusan bagi Kun Motu, kapan dan apapun. Ia menghela nafas, lalu menyambung lagi, perjanjian rahasia ini turun-temurun diketahui oleh para ketua dan beberapa tokoh terkemuka Jito Amui Pai Kami, yakni Sialin, Kun Lun, Kong Tong, Tiam Jong, Gobi, Hoasan dan Butong Pai Kami. Sudah lama perjanjian rahasia ini berlangsung turun-temurun, tapi sejauh ini Kun Motu tidak pernah melaksanakan haknya, baru akhir-akhir ini. Tanda petik. Ia menghela nafas lagi sambungnya, kira-kira lebih sebulan yang lalu, mendadak datang kurir pihak Kun Motu, kami diminta bila mana mengetahui ada harta benda keluarga Lam Kiong yang dikirim lewat jarak ratusan li, di sekitar Butong San, maka orang Butong Pai Kami diharuskan merampasnya, juga wajib membunuh setiap orang yang mengawal harta benda itu dengan tanda pengenal merah sendiri, adapun harta bendanya boleh terserah kepada kami untuk diatur bagaimana baiknya. Gemerdep Sinar Matu Citi, katanya, meski perusahaan keluarga Lam Kiong sudah bersejarah ratusan tahun, tapi selain ada hubungan dengan perusahaan pengawalan umumnya tidak pernah terdengar ada hubungan lain dengan orang persilatan, mengapa keluarga Lam Kiong bisa bermusuhan dengan pihak Kun Motu? Kami juga merasa heran, ucap Cipek. Mengingat perjanjian rahasia pihak Kun Motu dengan Jito Amui Pai Kami sudah berlangsung sekian lama dan sejauh ini tidak pernah menggunakan haknya, dapat diduga karena mereka memandang hal ini sangat penting dan tidak mau sembarangan menggunakan haknya. Siapa tahu sekarang mereka justru menggunakan hak ini untuk bertindak terhadap keluarga Lam Kiong yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia persilatan. Cuma lantaran pejabat ketua kami juga harus patuh kepada perjanjian leluhur, juga tidak ingin bermusuhan dengan Kun Motu, dalam keadaan terpaksa kami lantas ditugaskan melakukan tindakan yang tak terpuji ini. Jing Xiong Tojin lantas menyemabung, bukan cuma Bitong Pai kami saja yang bertindak, ku yakin Gobi, Kun Lun, Kong Tong dan perguruan lain pasti juga berbuat yang sama. Sungguh harus disesalkan, entah ada permusuhan apa antara Kun Motu dengan keluarga Lam Kiong, biarpun keluarga Lema Kiong kaya raya, tapi mana tahan bermusuhan dengan Jito Amui Pai? Citi duduk termenung tanpa memberi tanggapan, suasana menjadi sunyi. Mendadak terdengar di bawah pohon yang rimbur sana ada seruan orang tertahan, Hei, kau! Tanda petik. Tau-tau muncul seorang pemuda cakap dengan muka pucat dan mendekati Butong Subok. Serentak Butong Subok berbangkit. Citi juga berseru, Lam Kiong penghah, Lam Kiong pengcipek, Tojin bersuara kaget. Langsung Lam Kiong penghah mendekati Cipek Tojin, mendadak ia membentak dan melancarkan pukulan. Cipek berkelit, lengan bajunya mengebas. Karena dia menyesali perbuatannya, maka kebasan lengan bajunya hanya digunakan untuk menakis saja, tak terduga Lam Kiong penghah ternyata tidak tahan oleh tenaga kebasannya, kontan ia roboh terjengkal. Sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, seorang gadis jelita melayang tiba dan menubruk di atas tubuh Lam Kiong penghah sambil menjerit, Hei kau, segera ia mendengak dan memaki, sebenarnya ada permusuhan apa antara keluarga Lam Kiong dengan Butong Pai kalian? Kenapa kalian bertindak sekeji ini? Butong Subok saling pandang dengan gugup dan tak dapat menjawab. Citi memandang Lam Kiong penghah sekejap, katanya, jangan khawatir, dia tidak parah, hanya karena tubuhnya masih lemah dan dirangsang rasa murka, ditambah lagi rasa cemas, gusar dan lelah, maka mendadak ia jatuh pingsan dan bukan terluka dalam, asal mengasuh dua hari dan makan sedikit obat tentu akan sembuh. Pelahan manjing mengangkat tubuh Lam Kiong penghah, ucapnya dengan gemas, hektometer, baru sekarang kutah wajah asli Butong Pai, ternyata semuanya cuma manusia rendah dan tidak tahu malu belaka. Tunggulah pembalasanku. Habis berkata ia lantas melangkah pergi. Tapi bayangan orang lantas berkelebat, Butong Subok telah mengadang di depannya, nanti dulu nona. Kau mau apa lagi bentak manjing? Cipek menghela nafas, kami bertindak demikian sesungguhnya juga terpaksa, mohon nona dapat memahami kesulitan kami. Hektometer, kesulitan apa jengek manjing? Demi kepentingan pihak sendiri lantas mengadakan perjanjian rahasia dengan kaum iblis dan sembelarangan berbuat tanpa menghiraukan kepentingan orang kangung, sungguh rendah dan memalukan. Butong Subok melongo oleh makian si nona. Citi berdehem dan coba menyela, nona. Tanda petik. Peduli apa dengan mudam perat manjing dengan melotot, bagimu, asal ada duit, habis perkara, apa yang perlu kau katakan? Citi melenggong juga. Nah, kalau kalian mau, boleh silahkan cincang saja diriku di sini, kalau tidak hendaknya lekas menyikir dan memberi jalan. Bentak manjing. Maaf nona, kami tidak ingin membikin susah nona, juga tidak dapat membiarkan nona pergi dari sini, terpaksa mesti minta nona suka tinggal sementara di suatu tempat, nanti kalau. Apostrofe. Nanti apa bentak manjing sebelum lanjut ucapan kohtong tojin, barangkali kalian sedang mimpi, kalian kira nonamu dapat kalian perlakukan sesukanya? Biarpun butong subok terkenal di dunia kangau juga aku yak manjing tidak jari. Pada saat itulah mendadak seorang tertawa nyaring dan mendengus, hektometer, empat orang tua mengerubut seorang nona cilik, terhitung orang gagah macam apa. Siapa bentak berbutong subok dengan kaget? Segera suara orang itu tertawa pula, Hihi jangan takut, adik cilik, tachimu datang membantumu. Belum lenyap suaranya sesosok bayangan orang lantas melayang tiba dari bawah tebing. Diam-diam butong subok terkesiap oleh ginkang orang yang hebat. Ternyata kedua pendatang seorang lelaki dan seorang perempuan, yang lelaki gagah tampan, cuma sikapnya rada angkuh, yang perempuan cantik molek mempesona. Bwe Kiam Soat seru manjing. Kedua pendatang ini memang Bwe Kiam Soat dan Ciantong Lai adanya. Butong Subok terkejut. Dengan tertawa genit Kiam Soat berucap, Adik cilik, coba beritahukan padaku, apakah beberapa tosu brengsek ini hendak mengerubut dirimu? Biar ku hajar adat kepada mereka. Manjing menarik muka dan mendengus, urusanku tidak perlu kau ikut campur. Ahaha, masih juga kau bicara segalak ini, wajir Kiam Soat dengan tertawa. Kau pondong seorang lelaki sebesar ini, mana bisa kau lawan keempat tosu ini? Kalau aku tidak kebetulan pergoki kejadian ini, bukan mustahil nona jelita seperti dirimu ini akan dikerjai orang. Sembari bicara ia pun tertawa terkialkial-kial serupa tangkai bunga bergoy yang tertiup angin. Muka Cipek Tojin yang kelam itu tambah gelap, katanya, nama kebesaran nona BWS sudah lama kami kenal, namun caramu bicara itu hendaknya tahu aturan sedikit di hadapan kami. Eh, Tong Lai, coba kau dengar, kira bicara tosu tua ini bukanlah terlampau latah, tanya Kiam Soat kepada pemuda yang berdiri di sebelahnya. He he, memang, ku kira memang agak terlalu latah, Cian Tong Lai mengangguk seperti orang linglung. Bukan urusan kalian, lekas kalian pergi, jengek manjing. Urusan kami atau bukan, yang pasti akan ku ikut campur, ku kira akan lebih baik jika kau pergi saja membawa dia lebih dulu, ujar Kiam Soat dengan tertawa. Baik, biar ku pergi, kata manjing dan segera hendak melangkah. Nanti dulu bentak koh Tong Tojin. Eh, apa macamnya seorang tosu tua main adang seorang nona kera begini segera bewek Kiam Soat mengejek. Waktu butong subok berpaling, ternyata si kakek bota alias Citi entah sudah menghilang kemana. Koh Tong Tojin berkata pula, sudah lama kami dengar ilmu silat nona meliputi inti sari berbagai aliran ternama dan sukar diukur dalamnya. Sekarang nona bersikap sedarang ini terhadap kami, agaknya engkau sengaja hendak pamer kepandayan di sini. Serentak Jing Song dan Tok Go Tojin berputar dan siap di belakang bewek Kiam Soat. Hanya cipek saja dengan muka kelam tetap berdiri di depan lawan. Kiam Soat tersenyum tak acuh, katanya sambil melirik kawannya, Tong Lai, coba ada orang berani bicara kasar padaku, masa engkau tidak memberi hajar adat kepada mereka? Alis Cian Tong Lai tampak menegak, serunya, orang beragama bersikap sekasar ini, memang pantas diberi hajar adat. Huh, anak ingusan juga berani bicara tentang hajar adat terhadap butong subok jengekoh tong tojin dengan gusar. Butong subok melenggak juga Cian Tong Lai. Ya, itulah kami berempas sahut koh tong sambil melolos pedang. Hektometer, memangnya mau apa jika butong subok bentak Cian Tong Lai mendadak, sekali melangkah maju, segera telapak tangannya menabas iga koh tong. Sebenarnya antara butong pai dan kun lun pe perguruan Cian Tong Lai ada hubungan erat, tapi pemuda yang angkuh dan biasanya suka bertindak menuruti watak sendiri ini, sekarang tidak menghiraukan hubungan baik segala demi membelasi cantik. Kurang ajar bentak koh tong tojin sambil menggeser ke samping, berbareng pedangnya balas menabas pergelangan tangan Cian Tong Lai. Gerak menghindari yang cepat dan serang balasan yang lihai. Tak terduga Cian Tong Lai lantas mendesak maju malah sambil menghantam lagi, dengan tangan yang lain ia tolak tangan lawan yang berpedang. Koh tong terkejut, cepat ia melompat mundur dan membentak, apakah kau murid kun lun pe?